Hai hanya tuh aku enggak ada niatan jualan ini ya harus eh nyari ide gitu cari lapak keliling cari lapur aku namanya di sini tuh yang agak peminatnya banyak itu aku kayak cari ide yang belum ada di sini gitu terus kayak ya udah jualan novel aja deh mungkin di sini belum ada gitu tapi untuk resep gimana emang udah tahu sendiri tuh gimana nih udah sih kalau resepnya cuma kayak nyoba-nyoba gitu cari tahu di YouTube juga jadi belajar dari itu juga ya bikin langsung coba-coba uji coba gitu jadi pertama kali nih usaha kayak gini di sini iya pertama kali buat para pemula intinya jangan patah semangat dosa gengsi kalau kita mau buka usaha buka aja yakin aja ya yakin aja sore kakak ya Wow ini jualan apa nih Kak wafel 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 pakai es krim wih mantap udah berapa lama jualan ini belum lama sih Kak baru satu bulanan gitu Oh baru satu bulan gimana lantian-lantiannya Alhamdulillah Alhamdulillah ya kalau baru tahu kakak namanya siapa nama aku Cindy Cindy iya kasih ini bukanya dari jam berapa kalau aku buka dari jam limaan sampai sampai jam 11 setiap hari Iya setiap hari ini harganya mulai dari berapa nih Kak disini Kak kalau yang ori tuh ke Rp15.000 yang ori Rp15.000 sampai harga 20 yang paling mahal Rp20.000 ya tapi itu udah komplit semua kak udah lengkap gitu ya kalau ini coba chip buat kopinya Oke coba chip ya kalau ini oreo Oke oreo juga ya jajaran kekinian pakai oreo nih ini baru nih saya baru lihat saya Oh ini masih meloni biasanya anak kecil siang suka apa lagi sama strawberry Oh ada strobirinya ada Oke jadi jadi kayak yang di auwe itu ya buah gitu oke jadi dipotong-potong nanti Iya dipotong-potong terus ini disini sausnya ada maca tiramisu coklat sama karamel caramel ini buat tempatnya ya ini apa nih Kak kalau ini ke Astor gitu Kak biar tambah cantik gitu Oke sama ini keju keju Oke yang paling orang suka yang mana Kak paling coklat kalau enggak karamel sih kok sama karamel ini baru satu bulan gimana udah berapa banyak yang paling banyak nih pas awalan kita tuh agak lumayan banyak ya 20 gitu 20 awal-awal sekarang kalau hari biasa sih bisa sampai 15 15 ya lumayan lah 20 juga baru-baru tapi ini cabang atau emang baru aja enggak ini baru-baru-baru ini punya kakak atau gimana punya aku punya kakak usaha kerja atau gimana belumnya aku punya usaha di kampung apa atau di kampung cuma SP si ST Oke terus sekarang berjalan tuh di kampung dari yang jaga terus aku kayak ada niatan jualan ke kota gitu jadinya udah deh bisa aja di sini gitu kok bisa tahu langsung ke apa sih demeng ada yang kenal atau gimana ada yang disini ada yang disini jadi kasih tahu tapi gimana nih pasalnya Oke disini lumayan ya lumayan lumayan ya oke deh mantap ini namanya apa nih kalau ini yang buat panggangannya sih pengennya pennya pen ini ukurannya berapa ya nggak gede-gede banget ya sedang ya sedang sih enggak yang sedang ya jadi cuma satu nih pennya dua ada dua Oh ada dua jadi kalau rame bikin dua ya oke jadi langsung mau dibuat nih Kak ya ini langsung dibuat diolesin margarin margarin biar nggak lengket biar nggak lengket Oh dia lumangnya agak kecil-kecil ya ini agak lama sih sih kalau bikin ini berapa menit kurang lebih lima menit sih lima menit soalnya biar panas dulu Oh ini panasin dulu ya ini adonannya original aja ya Kak nggak ada yang warna-warna pandan gitu atau apa nggak ada sih waktu awal-awal buat gagal ya Kak adonannya Kak pernah sih pernah gagal pernah gagal eh agak bantet atau bantet berapa lama tesnya Kak satu bulannya sih satu bulan terus berani langsung jualan nih Iya Hai ini beli di online banyak ya namanya pen-pen apa penwafel aja penwafel ya kali harganya berapa 100.000 100ribuan ya jadi ini total-total nanti kalau matang berapa menit 5 menit ya dia jadi dia pakai kompor nih guys enggak pakai yang gas gitu ya eh gas tapi di kompor gitu loh bukan yang karena ada yang ada yang apinya apa kayak kayak bakaran gitu loh Kak iya ini dia seperti ini awal-awal jualan di sini gimana Kak yakin nggak pede nggak Kak iya agak gengsi dikit sih terus tapi makin ke sini ya biasa aja gitu lebih biasa aja udah terbiasa jualan ya oke tapi modal besar di sini Kak enggak sih paling cuma buat bayar lapak gitu lapak yang besar ya kalau gini-gini enggak terlalu mahal ya paling banyak tuh adun berapa banyak paling satu kilo sih satu kilo jadi berapa lebih 20 bisa lebih-lebih dari 20 orang 700 miliar aja ke bisa sampai 888 ini Oh berarti 28 kali hampir-hampir 30 ya ya Hai terus pembeli gimana Kak yang suka beli balik lagi ya yang udah pernah coba iya sih banyak yang banyak ini jajanan jajanan kekinian ya disini jadi awal-awal buka langsung rame nih Kak Alhamdulillah soalnya pas itu tuh pas malam minggu ya Oh iya jadi lagi rame-ramenya rame-ramenya iya wanget ya Iya kalau lagi rame ngantri jadi bikin dua biasanya ada yang pernah gosong pernah gosong terus gimana nggak jadi dipakai dong enggak dong kita ganti-ganti kali ini enggak bisa ditinggal harus selalu dibolak-balik pinggir sudah matang kayaknya ya iya ini karena angin kenceng guys disini dipinggiran juga di pantai disini ya anginnya kenceng enggak tahu ini udah matang udah masing-masing taro di cup di angin-anginin dulu enggak sih soalnya ini cepet banget kayak mengeras gitu loh ini cepet ya kalau ini ya Iya tuh jadi dikasih apa nih Kak kita kasih saus dulu ini rasa tiramisu ini tiramisu-nya ya di situ kita kasih ini jadi sini dia pakai stroberin ya ini favorit juga nggak Kak ya favorit kalau ini anak-anak boleh ya saya suka stroberinnya dua Kak ya dua ini yang satu buat dipotong-potong kecil Oke atasnya buat garnish gitu iya buat aku manisnya ini ditaruh begini emang enggak dipotong-potong aja biar-biar enggak cepet gitu enggak sih kalau nggak habis takutnya kebualan kalau ada yang pesen aja baru dipotong-potong ya ini tinggal dikasih esim pembina ya Iya ini rasa apakah vanilla vanilla biar tetap dingin dikasih batu aja Kak ya biar enggak cepat melewet untuk kasih sausnya lagi diatasnya Hai sosial itu lagi apa ya tiramisu lagi di sini tinggal kita kasih kopi hai 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 jadi Kak jadi jadi gue cantik banget nih di kayak gini ya jadi ini namanya apa nih rasa apa ini tiramisu stroberi harganya ini berapa kalau segini 20.000 20.000 ya paling mahal ya ya paling lengkap oke paling lengkap gitu ya paling komplit Oke kita cobain dulu nih rasanya seperti apa Waffle apa apa disini tadi namanya Waffle ice cream Waffle ice cream ya terbaru di Kalibata City Oh cantik banget nih segini 20.000 ya paket lengkap komplit pakai es krim dua stop dikasih stroberi juga ini dia adonannya original dikasih Astor guys kita coba aja ya karena ini sudah mulai mencair jadi harus cepet-cepet dimakan ya guys kita cobain es krim dulu pakai es krim tambina cobain disemilai di sini seger banget guys lagi mari makan makan enak jadi dia kasih gelas seperti ini jadi biar es krimnya ke bawah ya nggak jatuh-jatuhan walaupun jatuh-jatuhnya dalam gelas iklim cobain aja ini adonannya seperti ini coba ya adonan hanis garing-garing di luar tapi anginnya kenceng banget anginnya kenceng banget ya malem-malem juga ngeri jadi adonannya agak-agak garing tapi tetap lembut di dalamnya enak juga manis enak juga nih wajib cobain pokoknya nih hai 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 ini es krim air jadi pada belakang begini langsung barbar aja makannya enak banget tapi lagi nih mari makan makan enak Hai tadi sosoknya pakai tiramisu jadi tetep manis semua ya ini serba manis semuanya guys enak juga tapi nya um Hai loh jika si stroberi jadi ada asem-asemnya tetep panis ya jadi segera Hai yang mencoba datang aja sini ya di Kalibata City di Triput banyak banget jajan-jajan terbaru disini harapan kakak gimana kedepannya semoga bisa makin maju ya biar banyak dikenal banyak banyak orang gitu semoga bisa buka cabang juga ya buka lapangan kerja juga nih ya Oke mantap tapi usaha ST nya masih 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 jalan-jalan ya Oke deh kak semoga nanti usahain makin apa-apa ya Kak Amin makin apa dikenal makin berkah ya sekali lagi Terima kasih Kak Assalamualaikum Kak Makasih